Selamat siang para pemirsa, perkenalkan nama saya Sri Mujiyati, saya pendamping lokal desa Kecamatan Usu Timur, Kabupaten Baru Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Desa Krimir, Bapak Yasir. Di sini kami akan membincangkan terkait dengan dana desa tahun 2022 yang dipergunakan untuk pengetasan kemiskinan ekstrim. Selamat siang Pak Kades, apa kabar Pak? Puji Tuhan, Pak. Sehat malam? Baik Pak, kita pada saat ini terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak yang sudah berkenan hadir untuk berbincang-bincang bersama dengan saya, Kecamatan Bapak Desa. Di sini kita akan membincangkan terkait dengan program desa yang selama ini saya juga dampingi. Jadi program kita yang ada di ABB Desa terlebih ini untuk tahun 2022. Jadi untuk di desa kita itu ada yang masyarakat yang masih kurang mampu ya, Pak. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu yang selama ini ada di desa hari ini itu, itu iat-kiat kita yang kita lakukan supaya para pemirsa juga tahu atau gimana mengetahui bahwa di desa hari ini itu telah dilaksanakan atau programnya atau pengintasannya Dengan menggunakan dana desa terkait dengan untuk penanggulangan atau pengintasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa hari ini ini. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan kira-kira cara atau program pengintasan kemiskinan yang kita laksanakan di desa hari ini ini seperti apa? Silahkan Bapak. Kira-kira cara yang menyusun beberapa program apa yang disampaikan atau pengintasan kemiskinan masyarakat melalui beberapa masyarakat desa terkait dengan untuk membuat program khusus dan masyarakat yang diperintas kami. Dan juga kami dari tempat-tempat desa berserta dengan DPD kemarin itu sudah berasalasi dengan pihak GRT Berarti program bantuan BLT Berarti program bantuan bibit-bibit bawah Tuhan dan ikan dan juga ayam ikan waktu kemarin. Berarti ada bantuan yang namanya BRTDD Itu kita yang pastinya dari pemerintah desa, baik dari pendamping lokal desa maupun pendamping desa bersama-sama dengan BPD itu sudah pernah melaksanakan yang namanya musyawara desa untuk penentuan penerima KPM BRTDD yang dari dana desa Dan keputusan itu tidak diambil sendiri oleh Pak Kades ataupun oleh BPD ataupun apalagi oleh pendamping desa Yang pada intinya itu melalui musyawara dan artinya nanti sudah disepakati dan akhirnya dikeluarkan perkadesnya Nah setelah itu bahaslah nanti akan disusun untuk apa namanya BNBA nya. Sekarang tadi kada kita bahas juga nih Pak terkait dengan bantuan untuk bedah rumah untuk keluarga yang kurang mampu Nah seperti apa sih Pak perlu kita sampaikan kepada para pemirsa Tiat-tiat atau cara kita dalam pelaksanaan bantuan bedah rumah tadi Pak Ya terima kasih dan apa yang tidak kita sampaikan untuk pengurahan ekonomi sesuai dengan perubahan pekerja Kita sudah sampaikan apa yang tadi kita jelaskan Menangkut ini sealah bantuan dan dua diri tidak bantuan dan diri Dan ini menangkut misalnya cara kita membantu masyarakat terutamanya Untuk masyarakat yang tidak mampu yang terkait dengan bedah rumah Prosesnya seperti apa yang kita sudah pernah laksanakan Mungkin Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah Mungkin mau tahu nih atau ingin tahu seperti apa sih yang kita laksanakan di desa hari ini seperti itu Prosesnya misalnya melalui musyawara atau bagaimana Pak Nah pertamanya kita memang seberang kita mesawara Kita harus supaya ke pihak hati Nah ini kan hati-hati yang ini akan di rumah terpencar Satu husum karena dahulu dimanti dan kita harus supaya dulu Sebelum kita mengambil kesesan rapat Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berdua Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini Itu akan menjadi pengalaman atau menjadi pengaju untuk pengajuan kita bersama di tahun-tahun berikutnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak